Kita ulang sekali lagi, bisa? Kalau istri baik, anak pasti baik. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Mana contohnya? Al-Fatihah. Pada al-Fatihah. Baki-lahu alayhi hadah. Al-Fatihah. Baki-lahu alayhi hadah. Al-Fatihah. Baki-lahu alayhi dekhan. Terima kasih 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 Alham Terima kasih 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 Kalau dia masih hidup, peluk tangannya, eh tangannya pula, cium tangannya, belikan makanan terbaik. Pulang dari sini, belikan makanan, belikan pakaian, mampir ke rumahnya, cium tangannya, peluk tubuhnya, muliakan dia. Bisa menangis, bagus, gak bisa nangis, jangan dipaksa. Air mata tidak bisa dipaksa, kalau dia sudah meninggal dunia, besok pagi undang anak yatim, hadiahkan pahalanya untuk almarhumah, insya Allah sampai ke kubur mereka, terang kubur mereka, lapang makam mereka. Siap, gak ada gunanya ikut pengajian kalau tidak diamalkan, siapkah mengamalkan ini besok pagi, besok datang ke Pantiasuan, di Pangkalan pun ada Pantiasuan. Cari besok Pantiasuan. Assalamualaikum Bapak Panti, berapa anak yatim di sini? Ada seratus, keluarkan, saya mau kasih makan siang. Semuanya? Enggak, dua bungkus saja. Ibu dua bungkus, ibu dua bungkus, ibu dua bungkus, seratus orang, berapa anak yatim bisa makan besok? Payah memang ngitung kalau ngantuk. Malam ini yang paling besar jihad perjuangannya datang pengajian ini, bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu, berapa sinetron hilang malam ini? Luar biasa. Mereka korban uang, ibu korban perasaan, betul. Mereka yang mencari uang, tapi yang nyimpan dompetnya, tengok ngaku mereka. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, kenapa kita sampai mutar musing ini mobilnya ke sana? Mohon maaf Ustaz Somad, pengajian malam ini tidak boleh campur antara laki-laki dan perempuan. Karena kita di kota Waringin Barat menjunjung, mengamalkan ajaran Islam, menjaga perempuan. Perempuan dijaga dengan busi. Kita laki-laki gak bisa. Nih ibu, bapak, kalau ada orang luar yang bekerja di pangkalan bun, jangan khawatir anaknya diganggu laki-laki. Kenapa? Karena mereka dikawal dengan pagar busi. Kenapa anak lajang cuma bisa melihat-lihat saja? Dari balik-balik celah-celah busi. Yang dilirik anaknya, yang senyum maknya. Masya Allah, tabarakallah. Kenapalah perempuan ini mesti dipagar? Karena Islam menjaga supaya jangan ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu bukan mesti disentuh. Pelecehan seksual itu bukan mesti dipegang. Pelecehan seksual dengan mata pun bisa. Ada orang dengan mata. Terganggu perempuan karena kedipan matanya. Oleh sebab itu maka kita jaga ini. Jangan sampai melecehkan. Jangan sampai merusak. Siapkah laki-laki menjaga kehormatan martawat perempuan? Tidak banyak yang siap. Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT. Perempuan ini bersuara merdu-merdu. Dari mana Ustaz tahu? Dari lagu Ibu Bupati merdu. Dari bacaan Quran merdu. Mari kita dengarkan bagaimana solawat mereka. Karena malam ini kowar bersolawat. Hidupkan HP yang pakai senter. Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawasalna Bibismillah Alhamdulillah 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 Salatullah Salamullah Salamullah Alhamdulillah Alhamdulillah Elhamdulillah Tawasalna Bibismillah Alhamdulillah, wabilhadi rasulillah, wakullimu jahidillillah, biahlil badriya Allah. Dah cukup satu menit untuk Instagram, like and share. Di mana nih, di mana nih, di mana nih, kota Waringin Barat, di mana nih, di mana nih, pangkalan Bontabir. Ibu-ibu yang mengandung, bacakan salawat tadi, siap. Yang ngandung aja, yang gak ngandung bilang siap. Perut siapa mau dipegang? Perut suaminya. Salatullah, anaknya di dalam tenang, ibunya tenang, suaminya tenang, sambil masak sarapan pagi besok. Salatullah, salamullah. Ini anak sembilan bulan yang diputar lagu metal. Ditendang-tendangnya jebol pusat. Baru tahu. Oleh sebab itu, maka banyak-banyak bersolawat. Kobar bersolawat. Tablik akbar kebangsaan. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apa tanda cinta? Banyak-banyak menyebut nama. Tapi menyebut namanya bukan waman, 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 waman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambil masak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salaman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketemuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berapa kali saya salaman dengan habaib, dengan ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka banyak-banyak bersolawat. Man salla alaiya salatan. Siapa yang bersolawat satu kali? Dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan Maka ibu-ibu banyak-banyak Salawat Bukan salam Salawat Ini sekarang banyak perempuan Bicara membicarakan aib orang lain Sampai tergigit lidah Panas dalam Kenapa tergigit lidah Gara-gara bicarakan tetangga Salawat Besok pagi Ibu beli sayur Kalau ada orang ngajak bicara tetangga Ngajak bicara aib orang lain Lawan dia dengan salawat Siap Saya ulang sekali lagi Besok pagi ke pasar Ke warung, di kantor Ada yang ngajak bicara aib orang lain Lawan dengan salawat Siap Mantap Besok pagi Pas di kantor Eh bro kabarnya si Anu gak jadi kami Allah Beli kangkungnya dua ikat Ngobrolnya dua jam Suaminya pulang Suaminya pulang Dilihat Tapi sejak mendengar ceramah Ustaz Somat Kemarin Alhamdulillah Gak ada lagi yang cerita aib orang lain Tenang salawat Pulang suaminya Begitu dia tanya Mama Apa masakan kita Salawat Salatullah Salamullah Datang suaminya Didukkannya senter Bukan itu maksud saya Ibu-ibu yang kerja Di seduk capil Kantor Dinas Pendudukan Dan catatan sipil Ada orang mau nanya Mana aktif kelahiran anak saya Mana surat SKCK Kantor polisi Mana surat kelakuan baik Itu tetap dijawab Bukan salawat Besok nanya Gimana bu Aktif kelahiran anak saya Salatullah Sesuaikan dengan situasi dan kondisi Ingat Orang paling banyak masuk neraka Karena lidah Yang mengasari Mengatai Membicarakan aib Orang lain Maukah kamu memakan Bangkai saudaramu Maitan Yang sudah mati Busuk Bangkai tikus Isu Bakso Bangkai tikus Berapa bulan orang gak makan bakso Bro Ayo makan bakso Eh tikus Aku yang bayar Ayo Tapi Membicarakan aib Orang lain Memakan bangkai Orang lain Oleh sebab itu Tidak ada gunanya Mendengar ceramah Kalau tidak diamalkan Besok Kalau ada orang ngajak Bicara aib Orang lain Bicara anak orang lain Bicara istri orang lain Maka tutup langsung Dengan Solat Solat Terserah Solawatnya Terserah Solatullah Salamullah Terserah Solatullah Salamullah Terserah Buat nanti Kreasi-kreasi Solawat Lomba Dalam rangka Menyambut Maulid Nabi 1442 Hijriah Maka Lomba Solawat Dengan berbagai macam Lagu dan kreasinya Merebutkan Piala Bupati Kobar Setuju? Juara satu Rangkat umroh Ketanah Suci Bersama Ustaz Abdul Somad Setuju? Tiketnya dari mana? Insya Allah Akan ada orang-orang Yang berhati lembut Membagikan Sebagian harta Suami-suami Sudah mau Bersedekah Sudah dibukanya Koper tempat uangnya Mau dia berikan Untuk sedekah Anak Yatip Apa kata istrinya Datang? Jangan pak Terus Mama mau beli Anting 3 kilo Berapa banyak Suami Tidak jadi Berbuat baik Karena istri yang Tama Betul pak? Ternyata Memang mereka Sakit hati Betul Dari suara Betulnya Nampak betul Mereka sedang marah Bapak-bapak Yang selama ini Tertekan oleh Ibu-ibu Sabar Karena Suami yang Tertekan istri Di dunia Itu nanti Tidak kena Azab kubur Karena mereka Sudah terlalu Menderita di dunia Tanya sama malaikat Ini Kita siksa Atau gak dikubur? Kata malaikat Gak usah kasihan Dia di dunia Sudah terlalu Tersiksa Makanya Ibu Jangan terlalu Siksa mereka Nanti mereka Minum racun Nyamuk Ma'azubillah Tapi insyaallah Ibu-ibu ini Baik-baik semua Orang baik Gak ngaku Insyaallah Dari mana Ustaz tahu Ibu ini baik Sedangkan Malam kerja Bukan malam Libur Bukan malam Sabtu Malam Ahad Besok Ada kerja Menumpuk Di kantor Datang Dia pengajian Padahal pulang Nanti mengantuk Maka ini Yang datang Pengajian Ini adalah Perempuan yang Solihah Masyaallah Apalagi yang di bawah Pohon-pohon kayu Itu yang paling Itu yang paling solihah Udahlah gelap Ustaz jauh Sebesar beras Tetap Dia mengangah Di sana Tutup Masuk nyamuk Kalau masuk Jin bisa kita Baca Rukyah Masyaallah Tabarakallah Itu mobil Apa merah Pemadam Yang haus Haus Buka Soalnya Dengar ceramah Ini kalau kurang Cairan Susah Nangkap Dehidrasi Tapi Alhamdulillah Masyaallah Saya melihat Ibu melihat Dari bawah Ke atas Cuman melihat Satu orang Abdul Somad Tapi saya Dari bawah Ke bawah Dari atas Ke bawah Seperti melihat Pelangi Merah Kuning Hijau Dan beri Masyaallah Begitu cara Menyenangkan hati Orang mengantuk Ibu-ibu Masih tahan Mendengar ceramah Masyaallah Suara Yang ngantuk-ngantuk Tahan Kalau Isterinya Baik Anaknya Pasti baik Betul Tapi Kalau suami Baik Anak Belum tentu baik Betul Kita ulang Sekali lagi Bisa Kalau Isteri Baik Anak Pasti baik Tapi Kalau suami Baik Anak Belum tentu baik Mana contohnya Nabi Nuh Alaihissalam Nabi Nuh Itu baik Apa enggak baik Baik Tapi anaknya Anak Durhaka Namanya Kanan Gara-gara Isterinya Tidak Baik Makanya Bapak Kalau istri Bapak Tidak Baik Inilah Kalau Dia tidak Baik Belajar Kepada Ibu-ibu Di Kota Waringin Barat Yang sudah Baik Ajak Kursus Kemarin Ini orang Baik Baik Semua Suaminya Tidak Baik Namanya Azhar Tapi Anaknya Justru Jadi Orang Baik Siapa Anaknya Ibrahim Ibrahim Itu Bapaknya Tidak Baik Tapi Maknya Perempuan Yang Baik Akhirnya Apa yang Terjadi Anaknya Menjadi Anak Yang Baik Makanya Ibu Kalau ada Suami Ibu Yang Agak Agak Seperti Fir'aun Sabar Sabar Pulang dari sini Bang Insyaallah Aku tetap Sabar Bersamamu Bang Sampai Kau Ditinggelamkan Di laut Merah Bang Karena Kata Ustaz Somad Tadi Insyaallah Anakku Akan Menjadi Baik Suami Ibu Boleh Jadi Tak Baik Boleh Jadi Dia Perampok Boleh Jadi Pecandu Narkoba Boleh Jadi Dia Sakau Tapi Ibu Masih Ada Satu Harapan Anak Yang Ibu Didik Anak Yang Ibu Berikan Akhlakul Karimah Dia Yang Akan Menjadi Pelindung Penaung Di Tengah Malam Dia Akan Berdoa Maka Ibu Jangan Berputus Asa Pulang Rumah Suami Selingkuh Mabuk Langsung Pergi Ke Kamar Mandi Minum Teh Botol Eh Minum Teh Botol Minum Superpel Enggak Mati Seminggu Setiap Ngomong Bubuhil Ibu Harus Tegar Ibu Harus Kuat Ibu Ada Harapan Harapan Ibu Siapa Anakku Akan Jadi Polisi Amin Anakku Akan Jadi Tentara Amin Ibu Sesekolahkan Saja Anak Ibu Sesuai Bakatnya Perhatikan Anak Ini Bakat Uh Anak Saya Suka Main Layang Layang Berarti Jadi Pilot Helikopter Anakku Suka Mandi Hujan Angkatan Laut Anakku Suka Ngembus Ngembus Semprit Dua Kemungkinan Bisa Jadi Polisi Razia Bisa 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 Wasit Sepak Bola Yang Parkir Jangan Ibu Jangan Sobat Tukang Parkir Karena Pada Dasarnya Kita Semua Ini Adalah Tukang Parkir Kita Ini Semua Tukang Parkir Tirulah Iman Tukang Parkir Mobil Mewah Harga Dua Miliar Mundur Mundur Setelah Hal itu Diambil Mobil Adakah Tukang Parkir Yang Marah Ada Ada Tukang Parkir Ngamuk Kenapa Mobil Ini Diambil Saya Sudah Menjaganya Dua Jam Gila Kita Itu Juga Di Dunia Ini Sama Seperti Iman Tukang Parkir Mobil Itu Titipan Rumah Itu Titipan Anak Itu Titipan Kebun Itu Titipan Kita Hanya Menjaganya Di Dunia Dan Setelah Itu Kita Akan Mati Ada Yang Punya Kita Tidak Makanya Bapak Berapa Banyak Bapak Ketika Istrinya Meninggal Dia Tidak Ada Nangis Bapak Tidak Nangis Titipan Ustaz Ini Ceramah Tidak Enak Pas Kiliran Mati Istri Oke Sekarang Kita Balik Berapa Banyak Ibu Ibu Yang Imannya Sudah Mantap Dia Menganggap Ini Titipan Hilang Tidak Apa Meninggal Suaminya Dia Tegar Ibu Nangis Titipan Tapi Ada Satu Ibu Mung Angis Papa Papa Jangan Kau Tinggalkan Mama Sendiri Pas Ditanya Allah Tetangga Ibu Nangis Kenapa Warisan Diki Tapi Itu Tidak Ada Di Koba Jauh Di Pinggiran Pinggiran Pangkalan Bun Yang Disini Semuanya Baik Baik Betul Ibu Menerima Mereka Bukan Karena Hartanya Tapi Karena Mereka Mampu Membimbing Ibu Dan Anak Anak Mencari Ridha Allah Subhanahu Ta'ala Ibu Yang Malam Ini Datang Menggendong Ana Ibu Yang Malam Ini Datang Menyusukan Ana InsyaAllah Anak Itu Yang Nanti Akan Menjadi Pemimpin Bangsa Di Masa Akan Datang Makanya Ibu Sabar Sabar Berapa Kali Ibu Diusir Dari Majlis Karena Anak Menangis Betul Aku Nikahkan Engkau Dengan Anakku Dengan Mahars Perangkat Alat Sol Berapa Kali Di Majlis Kematian Ibu Diusir Betul Ada Orang Kaya Meninggal Datang Anaknya Mantunya Cucunya Pake Baju Hitam Semua Nama Kelompoknya Men In Black Sudah Siap Siap Menangis Bersandiwara One Two Three Rupanya Anak Ibu Lebih kuat Lagi Nangisnya Akhirnya Tuhan rumah Marah Pergi pulang Bawa Anak Berapa Banyak Ibu Yang Malu Di Depan Orang Banyak Karena Anaknya Ingin Naik Mobil Tetangga Yang Lebih Mewah Lebih Mahal Tapi Hari Ini Kesedihan Ibu Terbayar Karena Anak Ibu Adalah Anak Anak Yang Soleh Siapa Yang Lebih Berbahagia Ibu Apa Bapak Kan Ibu Bisa Ngandung Karena Mereka Kan Sekarang Saya Tanya Siapa Yang Paling Berbahagia Ibu Ata Bapak Rekah Tetap Bertahan Bapak Ibu Siap Menjaga Persatuan Jaga Persatuan Karena Negeri Yang Kita Bangun Dengan Indah Ini Akan Jadi Hancur Berkeping Kalau Tidak Ada Persatuan Dengan Kesatuan Betul Maka Persatuan Ini Sama Seperti Tiang Gawang Kok Ustaz Tiba-tiba Ingat Tiang Gawang Itu Tiang Gawang Itu Tiang Gawang Ibu Jaga Gawang Jangan Sampai Kebobol Bapak Striker Penyerang Bapak Silahkan Kau Pergi Sejauh Mata Memandang Tapi Di hari Petang Kau Harus Membawa Uang Untuk Apa Untuk Anak Anak Kita Supaya Dia Tidak Makan Riba Makan Haram Striker Tidak Pernah Di Ejek Oleh Keeper Keeper Tidak Pernah Marah Marah Apa Kata Keeper Hey Striker Tolong Gantian Kau Jaga Sini Tidak Ada Karena Mereka Sudah Siap Bagi Bagitu Bagi Tugas Ceramah Di Tanah Lapang Ustaz Soman Ceramah Di Stadion Ustaz Soman Ceramah Di TV Ustaz Soman Ceramah Di Youtube Ustaz Soman Tapi Yang Ngajar Di Pesantren Yang Ngajar Di Mahat Yang Ngajar Di Sekolah Para Habib Dan Ulama Kami Udah 20 Soman Itu Curamah Ibu Ibu Aja Ustaz Gatal Kan Kita Udah Bagi Bagi Tadi Makanya Nonton Jangan Sepotong Sepotong Kesana 45 Menit Kesini 45 Menit Belum Sebentar Lagi Habis Masya Allah Tabarakallah Masih Lama Rupanya Sedara Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Tempat Laki Laki Abdul Somad Bicara Tiga Bersama Jaga Persatuan Kesatuan Yang Kedua Ramaikan Masjid Dengan Solat Berjamaah Yang Ketiga Makmurkan Masjid Dengan Belajar Agama Fikih Hadis Tafsir Siap Mengamalkan Yang Tiga Yang Perempuan Yang Pertama Ibu Jangan Sedih Ibu Jangan Depresi Hadapi Masa Depan Didih Anak Anak Menjadi Anak Anak Yang Soleh Pondok Pesantren Di Kobar Taman SD Sebelum SD Jangan Sedih Kasian Ingusnya 12 Kalau 11 Itu Biasa Bengkok Belum Sampai Hati Ustaz Somad Dulu Pesantren Saya Masuk Pesantren Taman SMP Kegedean Yang Paling Bagus Taman SD Masuk Pesantren Siap Memasukkan Anak Ke Pesantren Taman SD Janji Ibu Ingat Ibu Punya Uang Banyak Belikan Dia Gadget Belikan Dia Motor Belikan Dia Mobil Dia Kaya Dia Banyak Uang Dia Ganteng Dia Cantik Tapi Dia Sakau Gemetar Sakit Gak ada Gunanya Makanya Benteng Terakhir Menjaga Anak Anak Kita Adalah Pondok Pesantren Tapi Pesantren Ini Kadang Kadang Nasib Bak Rakap Tumbuh Di Batu Hidup Segan Mati Tak Mau Santrinya Seribu WC Nya Sepuluh Ngantrilah Santri Santri Wajahnya Biru Menahan Serangan Maka Ceramah Saya Di Palembang Ustad Abdul Sawad Saksikan Hari Ini Sumbangan 52 Unit 52 Unit Apa KIAI WC Mantap Bagus Itu Yang Perlu Maka Yang Kaya Kaya Datang Pondok Pesantren Gak ada Gunanya Pengajian Banyak Banyak Mubazir Orang Mubazir Saudara Setan Kalau ada Orang Kaya Tidak Peduli Pesantren Kalau ada Orang Hebat Pejabat Tidak Peduli Pendidikan Agama Mubazir Setan Tidak Menggoda Dia Lagi Pas Setan Menggoda Ayo Mas Kata Setan Gak Usah Bro Dia Saudara Kita Hai Bro Oleh Sebab Itu Maka Pertama Yang ingin Disampaikan Abdul Somad Khusus Kepada Ibu Ibu Jangan Pernah Bersedih Hati Masa Depanmu Ada Pada Anak Anak Tataplah Mereka Masa Depan Tapi Tentu Dengan Bahasa Ibu Bahasa Ibu Paling Ngerti Dengan Anak Jangan Pulang Lari Sini Anak Dikumpul Assalamualaikum Gak Mesti Diceramah Ibu Usap Kepalanya Ibu Tiup Tiup Kok Akan Menjadi Pemimpin Masa Depan Doa Ibu Luar Biasa Ibu Kalau Marah Sama Dia Jangan Panggil Dia Setan Setan Tuyul Panggil Calon Bupati Kota Ringin Barat Calon Anggota DPD InsyaAllah Dia jadi Amin Karena Ibu Mulutnya Luar Biasa Berbisa Ibu Ngomong Salah Saja Diaminkan Malaikat Maka Jangan Pernah Bicara Yang Tidak Baik Bicara Yang Baik Baik Sampai Ada Seorang Laki Laki Di Zaman Bani Israel Sebelum Nabi Muhammad Namanya Juraij Siapa Namanya Juraij Ada Orang Pangkalan Namanya Juraij Belum Ada Ibu Yang Hamil Hamil Nanti Kasih Nama Anak Juraij Hai Juraij Eh Kepala Sekolah Ibunya Lewat Di depan Tempat Ibadah Juraij Apa Kata Ibunya Ya Juraij Juraij Merasa Tuhan Lebih Mulia Aku Tidak Perlu Menyambut Panggilan Anak Aku Tidak Perlu Menyambut Panggilan Ibuku Dipanggil Kedua Kali Ya Juraij Juraij Mengasakan Tuhan Lebih Mulia Ngapain Aku Menyambut Ibuku Panggilan Yang Ketiga Ya Juraij Anaknya Tidak Menyambut Akhirnya Tercetus Dari mulut Ibunya Apa Kata Ibunya Jangan Matikan Juraij Sebelum Matanya Melihat Wanita Tuna Susila Mohon maaf Perempuan Tidak Baik PSK WTS Tidak Dapat Apalagi Dikabulkan Allah Tidak Lama Setelah Itu Ternyata Ada Seorang Perempuan Pengembala Kambing Hamil Bukan Kenyan Hamil Ditangkap Ditanya Hei Perempuan Siapa Suamimu Siapa Yang Menghamilimu Perempuan Itu Menjawab Juraij Yang Menghamili Saya Adalah Juraij Kira-kira Masuk Akal Enggak Juraij Menghamili Perempuan Yang Nakal Tidak Bukan Dia Tapi Fitnah Dipertemukan Juraij Dengan Perempuan Nakal Rupanya Allah Hanya Ingin Mengabulkan Doa Si Ibu Kata Si Ibu Jangan Matikan Juraij Sebelum Matanya Melihat Wanita Tuna Akhirnya Matanya Memang Betul Melihat Wanita Tuna Susila Melihat Padah Tidak Mungkin Ahli Ibadah Ketemu Dengan Wanita Tuna Susila Kalau Satpol PP Ketemu Wanita Susila Memang Bisa Razia Maksudnya Mohon maaf Satpol PP Ini Juraij Orang Soleh Akhirnya Ketemu Mengaku Siapa Yang Menghamil Ini Juraij Ditangkap Juraij Difitnah Juraij Ternyata Kau Jahat Juraij Kerjamu Ibadah Rupanya Pekerjaan Di balik Ini Semua Menodai Pengambalah Kambing Diancurkan Tempat Hancur Berkeping Kata Juraij Jangan Bunuh Aku Sebelum Anak Ini Lahir Setelah Anak Itu Lahir Ditusuk Juraij Pek Pek Telunjuk Juraij Bertanya Kepada Anak Yang Baru Lahir Itu Itu Bahasa Pangkalan Bun Siapa Bapak Anak Itu Menjawab Ra'il Ghanam Cowboy Bapak Saya Adalah Pengembala Kambing Akhirnya Mereka Cium Kaki Juraij Mereka Bangunkan Tempat Ibadah Juraij Dari Mas Juraij Tersenyum Ini Skenario Allah Hanya Ingin Menunjukkan Betapa Makbulnya Doa Seorang Kira-kira Ibu Bisa Nggak Menceritakan Itu Ke Anak Jucu Ibu Nanti Nggak Usah Dihapal Hidupkan Aja MP3 Cari Nanti Abdul Somad Pangkalan Bun Abdul Somad Official Subscribe Like And Share Anakku Kau jangan Melawan Ibu Karena Kalau Kukatakan Kau Jadi Kata Kau Langsung Jadi Hantu Nih Ceramah Usah Somad Tadi Malam Dengar Baik Baik Gimana Iya Mas Itu Insyaallah Ibu Anaknya Semua Baik Baik Yang Lalu Lalu Apa Boleh Buat Tei Kambing Bulat Nasi Sudah Jadi Jadi Tei Ayam Nasi Tidak Bisa Kita Rubah Lagi Bu Tapi Yang Akan Datang Kita Perbaiki Cucu Cucu Yang Sudah Lahir Sudah Besar Nggak Bisa Lagi Tapi Ibu Punya Anak Perempuan Kasih Tahu Anak Perempuan Ibu Kamu Kalau Amil Banyak Baca Solawat Kalau Amil Kata Kiyai Kata Habib Banyak Baca Surat Yusuf Nak Tapi Dia Salah Sangka Disangkanya Kalau Baca Surat Yusuf Anak Nabi Yusuf Pas Lahir Hitam Pesek Pendek Pak Kiyai Habib Kenapa Anak Saya Begini Kiyai Sama Habib Nggak Marah Mereka Nggak Pernah Marah Kenapa Anak Saya Begini Saya Baca Surat Yusuf Kenapa Anak Saya Nggak Ganteng Seperti Nabi Yusuf Suami Ente Mana Ini Suami Saya Sama Kan Sebenarnya Membaca Surat Yusuf Itu Bukan Ingin Ganteng Seperti Nabi Yusuf Tapi Ingin Imannya Seperti Iman Nabi Yusuf Bagaimana Imannya Nabi Yusuf Sampai Robek Bajunya Di Belakang Ditarik Oleh Zulekha Dia Tetap Berkata Ini Aku Takut Kepada Allah Ada Laki-laki Yang Robek Bajunya Di Belakang Di Pangkalan Mbun Ada Kenapa Kena Gancu Kena Dodos InsyaAllah Anak-anak Kita Adalah Anak-anak Yang Soleh Anak-anak Yang Soleh Dari Mana Karena Lahir Dari Rahim Ibu Yang Baik-baik Yang Hadir Malam Ini InsyaAllah Jangan Sepilihkan Anak Perempuan Setelah Ibu Melahirkan Anak Perempuan Siapa Yang Membesarkan Anak Perempuan Dididik Dengan Baik Denikahkan Dengan Laki-laki Yang Baik Baik Buat Baik Sampai Mati Surgalah Baginya Kandung Dengan Baik Kasih Makan Baik Didik Dengan Baik Masukkan Ke Pesantren Sekolah Agama Buat Baik Sampai Mati Jangan Lupa Nikahkan Dengan Pria Yang Soleh Soleh Ibu Kalau cari Menantu Enggak Usah Jauh Jauh Tuh Di Balik-balik Tralibus Siti Yang Senyum Yang Lajang Ini Anak Tiga Senyum Ibu Punya Mantu Kaya Punya Jabatan Hebat Mewah Gak Sholat Mau Lihat Sholat Kalian Sholat Tapi Sholat Aja Jangan Streaming Ini Sebelum Sholat Pasang Dulu Tiang Orang Sholat Melihat Tempat Sujud Dia Melihat Kamera Allah Biarlah Allah Yang Melihat Betul Ibu Kalau Mereka Nanti Datang Meminang Lihatlah Bagaimana Dia Takut Kepada Allah Akhlakul Karimah Sopan Baik Lembut Itu Yang Akan Kekal Abadi Kau Terima Dia Kena Kaya Kayanya Boleh Jadi Warisan Bapaknya Rupanya Dia Tidak Pandai Kerja Apa Apa Karena Ganteng Sekarang Hidungnya Mancung 40 Tahun Lagi Begitu Juga Kalian Brothers Begitu Juga Kalian Guys Kalian Pilih Bukan Karena Cantik Ini Akan Hilang Sekarang Memang Betul Dia Bunga Kembang Cantik Aram Kuning Layu Habis Semuanya Ditelan Zaman Ditelan Masa Saya Kemarin Reuni SMA Sudah 20 Tahun Tidak Ketemu Lama Saya duduk Melihat Mereka Itu yang dulu Cantik Jadi rebutan Sudah 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 Lai Tapi Saya Enggak Ngomong Saya Diam Nanti Nengok Apa Nggak Ada Mereka Enggak Panggil Ustaz Kena Kesauan Sekolah Panggil Mat Nengok Apa Ada Enggak Terlalu Nyesal Saya Enggak Dapat Akhirnya Layu Juga Oleh Sebab Itu Ada Yang Kekal Abadi Mana Yang Kekal Abadi Itulah Dia Yang Tidak Akan Lapuk Karena Hujan Tak Lekang Karena Panas Apa Dia Jilbabnya Yang Panjang Tahajudnya Di Tengah Malam Saatnya Kepada Suami Dunia Mata Dunia Kenikmatan Sebaik Baik Kenikmatan Adalah Perempuan Yang Solihah Walaupun Duduknya Di Tribun Bagian Atas Masya Allah Ustaz Kau tahu Itu Perempuan Putih Putih Masya Allah Seluar Selera Sesuai Selera Masing Seleranya Biar Enggak Apa-apa Enggak Nampak Ustaz Yang Penting Aku Duduk Di Atas Aku Mau Duduk Di Bawah Insya Allah Semuanya Baik Semuanya Masuk Surga Jana Tulfirdaus Apa Ibi yang Dimulihkan Allah Apa Pesan Ustaz Untuk Yang Laki Laki Jaga Persatuan Kesatuan Jaga Salat Berjamaah Di Masjid Jaga Apa yang ketiga Masjid Harus Ada Pengajian Jangan Sampai Putus Pengajian Seminggu Sekali Jangan Sampai Berhenti Ngaji Sedangkan Yang Perempuan Jaga Mulut Jangan Bicara Aif Orang Lain Isi Dengan So Lawat Anak Harapan Masa Depan Yang Terakhir Yang Terakhir Untuk Ibu Ibu Adalah Ibu Mesti Banyak Bersyukur Banyak Syukur Ibu Masih Punya Suami Orang Lain Suaminya Mati Syukur Enggak Ibu Punya Suami Syukur Berapa Banyak Orang Suaminya Enggak Ada Lagi Tapi Kemarin Saya Lihat Masih Ada Dia Ada Tapi Sudah Dilarikan Pelakor Ibu Masih Syukur Pulang Dari Sini Pijat Pijat Pundak Terima Kasih Mas Walaupun Kau Sakit Batuk Masih Hidup Nanti Malam Ibu Solat Sunat Syukur Dua Raka'at Ya Allah Aku Syukur Padamu Ya Allah Masih Kau Ada Dia Buat Sini Walaupun Kadang Batuk Nyemu Tidur Sampai Subuh Tapi Gak Apa-apa Karena Batuk Itu Maling Gak Jadi Masuk Ya Allah Ibu Banyak Banyak Syukur Hidup Ini Kalau Kita Cuman Melihat Ke Atas Kita Gak Pernah Bersyukur Pulang Lari Pengajian Marilah Kita Bersyukur 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 Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mas Aku Bersyukur Pada Allah Walaupun Kau Gak Ganteng Kalau Ganteng Sudah Lama Kau Dilarikan Orang Tapi Kana Gak Ada Orang Mau Melihat Akhirnya Kau Setia Juga Akhirnya Kan Betul Gak Bu Uh Banyak Juga Lakinya Gak Ganteng Ganteng Tak Ganteng Cantik Tak Cantik Adalah Relatif Betul Apakah Kana Cinta Orang Menjadi Ganteng Atau Kana Ganteng Lalu Jatuh Cinta Karena Cinta Itulah Nampak Mereka Seperti Artis Artis Netron Karena Cinta Itulah Bapak Melihat Mereka Macam Perempuan Wonder Woman Kalau Bukan Karena Cinta Masa Allah Siapa Yang Menanamkan Cinta Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Sebab Itu Allah Mempertemukan Lian Allah Mempertemukan Kalian Makanya Bapak Jangan Salah Jawab Ini Banyak Jawab Bapak Bapak Ini Salah Jawab Bapak 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 Iya Itu Isteri Bapak Iya Gimana Ketemunya Kemarin Ditangkap Ansir Ibu 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 Iya Itu Suami Ibu Iya Gimana Ceritanya Kebetulan Aja Bapak Enggak Ada Yang Kebetulan Semua Dipertemukan Allah Pulang dari Sini Bapak Katakan Mam Aku Tidak Mencarimu Kau Pun Tidak Mencari Aku Allah Mempertemukan Kita Lalu Ibu Jawab So Sweet Padahal Masya Allah Habis Itu Makan Rebus Ubi Saudara Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insyaallah Tiga Untuk Laki-laki Tiga Untuk Perempuan Ini Sudah Cukup Untuk Menjadi Bekal Tapi Jangan Berhenti Ngaji Siapapun Yang Datang Ke Kota Waringin Barat Kobar Siapapun Ustadznya Siapapun Habibnya Dari Manapun Dia Datang Pokoknya Hadir Pengajian Siap Kira-kira Kalau Masyarakat Ngaji Pak Kapolres Senang Atau Senang Senang Kalau Masyarakat Ngaji Pak Bupati Ibu Bupati Senang Atau Senang Senang Bapak Bupati Ada Bapak Bupati Ada Ibu Bupati Ada Ini Kebahagiaan Kita Bersama Kenapa Karena Pejabat Pejabatnya Suka Pengajian Mudah-mudahan Allah Istiqamahkan Mereka Insyaallah Allah Kuatkan Hati Mereka Insyaallah Karena Mereka Ini Godaannya Luar Biasa Betul Nggak Banyak Di antara Kita Nanti Pas Ditanya Apakah Kamu Korupsi Enggak Apakah Kamu Makan Arab Enggak Apakah Kamu Buat Dosa Enggak Kenapa Nggak Ada Kesempatan Tapi Mereka Di tengah Kesempatan Yang Luar Biasa Mereka Bisa Tetap Kuat Dan Istiqamah Itu Adalah Ujian Iman Yang Luar Biasa Maka Senantiasa Kita Doakan Mereka Mudah-mudahan Mereka Diberikan Allah Kekuatan Istiqamah Amin Bisa Disimpulkan Pengajian Ustaz Soma Malam Ini Tiga Bapak Bapak Tiga Ibu Pokoknya Nanti Pulang Kalau Ada Yang Tanya Berapa Lama Ustaz Soma Ceramah Pokoknya Malam Ini Dia Lebih Lama Dari Tempat Lain 90 Menit Melompati Batas 600 Mililiter Apa Isi Ceramah Dia Tadi Tiga Laki-laki Tiga Perempuan Apa Yang Tiga Itu Tonton Like And Share Mudah-mudahan Bermampaan Amin Ya Rabbal Alamin Allah Hadhin Niyah Untuk Niat Yang Baik Ini Karena Pengajian Ini Hampar Seperti Debu Dihembus Angin Kalau Tidak Ada Doa Kepada Allah Tala Dari Orang-orang Soleh Maka Kita Berharap Mudah-mudahan Yang Anak Diberikan Anak Soleh Soleh Mudah-mudahan Yang Belum Ketemu Jodoh Dipertemukan Dengan Jodoh Yang Baik-baik Mudah-mudahan Yang Ada Masalah Dihilangkan Allah Masalah Mudah-mudahan Yang Dililit Utang Dilepaskan Dari Utang Utang Riba Al-Hadhi Niyak Untuk Niat Yang Baik-baik Ini Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm Iddin Iyaka Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Lathina An'amta Alayhim Gairil Madhubi Alayhim Walab Dhalin Amin Allahumma Anzilis Sakinata Walbarakata Walrahmata Ala Hadhil Jamaah Turunkan Ketenangan Keselamatan Kerahmatan Keberkahan Kepada Seluruh Jamaah Yang Hadir Malam Ini Allahumma Sohih Ajasadana Yang Sakit-sakit Sembuhkan Dari Penyakitnya Ya Allah Yang Imannya Bangkitkan Imannya Ya Allah Satukan Diantara Kami Selamatkan Dari Segala Perpecahan Ya Allah Pulang Kami Dalam Keadaan Bersih Dari Dosa Dosa Ya Allah Yang Dilirit Hutang Lepaskan Dari Hutang Pihutang Riba Ya Allah Yang Sedang Kau Uji Dengan Penyakit Lepaskan Sehatkan Angkat Penyakitnya Ya Allah Yang Lajang Yang Gadis Jumpakan Dengan Jodoh Yang Baik-baik Ya Allah Yang Ingin Punya Anak Lama Merindukan Keterunan Berikanlah Keterunan Yang Soleh Dan Solih Ya Allah Orang Tua Kami Sudara Kami Kawan Kami Yang Sudah Meninggal Dunia Lapangkan Kuburnya Selamatkan Dari Azab Kubur Ya Allah Allah Jadikan Pangkalan Bun Kota Waringin Barat Negeri Aman Damai Tentram Jauh Dari Segala Perbuatan Masyiat Dan Dosa Tutup Umur Kami Dengan Husnul Khatimah Jangan Sampai Kami Mati Dalam Keadaan Su'ul Khatimah Allah Jadikan Akhir Kalam Kami Ketika Malaikal Maut Mencabut Nyawa Kami Yang Terakhir Keluar Dari Kerongkongan Kami Kelidah Kami Adalah Kalimat La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kalimat Alayhan Nahyya Dengan Itu Kami Hidup Dengan Itu Kami Mati Dengan Itu Kami Nanti Dibangkitkan Di Padang Mahsyar Masukkan Kami Kedalam Surga Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Rabbana Atina Fid Dunya Hasana Wafil Akhirat Hasana Waqina Azab Al-Nar Wa Sallallahu Ala Sayyidina Wa Mawlana Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahabih Wasallam Wa Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Taqabbal Taqabbal Allah Minkum Minnah Wa Minkum Taqabbal Ya Karim Pulang dengan tenang Sampah-sampah Botol-botol Kresek-kresek Plastik Bawa Jaga Kebersihan Kota Kita Karena Kebersihan Sebagian Dari Iman Terima kasih Segala Perhatian Mohon-maaf Segala Kesilapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Wa Demikianlah Yang telah Disampaikan Guru kita Al-Ustadz G.H.J. Abdul Somad LCMA Semoga apa yang Beliau sampaikan Senantiasa Menjadi pelajaran Bagi kita semua Masyarakat Kota Waringin Barat Dan senantiasa kita Mendapatkan Rahmat dan Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Safaat Rasulullah S.A.W Akhiru kalam Wallahul mu'afiq Ayla kuwami tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Salli'ala Muhammad Ucapan terima kasih Kami sampaikan Kepada pemerintah Kota Waringin Barat Dalam tablik Akbar Malam hari ini Ucapan terima kasih Panitia sampaikan Kepada forum Masyarakat Adat Melayu Kota Waringin Barat Ucapan terima kasih Kepada seluruh Relawan Yang turut Serta menjadi Panitia Dalam Kesempatan Tablik Akbar Kebangsaan Kobar Bersolawat Serta ucapan terima kasih Kepada Saudara-saudaraku Dari Banser NU Keupatan Kota Waringin Barat Ucapan terima kasih Kepada Ansor Kota Waringin Barat Serta Tiada terhingga Kami sampaikan Ucapan terima kasih Kepada PHBI Kelurahan Baru Yang turut Serta Menjadi Panitia Akhirnya Terima kasih Kepada Saudara-saudaraku Sekalian Khususnya Masyarakat Yang hadir Di Stadion Samporaga Sekali lagi Semoga Pengacian Malam hari ini Yang telah kita Laksanakan Bermanfaat Untuk Perjalanan Hidup Di Hari Datang Kita berjumpa Kembali Dalam Waktu dan Kesempatan Yang sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salaamualaikum 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 Salamualaikum Salaamualaikum 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 Salaamualaikum